Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-04 Shin Chie sudah ikuti Bok Jin Cheng 3 tahun, pandangan matanya telah jadi beda sekali, sekalipun demikian, sekarang tak bisa ia ikuti gerak tangan dan kakinya sang guru, sedangnya ia kagum, tiba-tiba guru itu berseru, pedangnya melesat ke depan, nancap di bongkotnya satu pohon besar. Itulah tenaga yang besar luar biasa, karena mana, Shin Chie menjadi bengong dan nganga saja. Bagus demikian satu suara pujian, yang datangnya dari arah belakang si bocah. Selama tiga tahun berdiam di atas gunung, belum pernah Shin Chie dengar suara lain orang kecuali gurunya, atau hanya suara ahahuhuh dari si Impeh Gagu. Sekarang mendadakan ia dengar satu suara asing, memangnya ia sedang tercengang, ia jadi heran sekali. Cepat luar biasa, ia menoleh ke belakang, hingga di depan matanya, ia tampak satu tojin atau imam yang bersenyum berseri-seri seraja usut-usut kumis dan jenggotnya. Imam itu berjubah kuning, mukanya bersemu merah, rambutnya sudah putih semua. Habis memuji, ia berkata, sudah lebih dari sepuluh tahun aku tidak lihat kau gunai pedangmu, tidak disangka kau telah peroleh kemajuan begini rupa bok jengceng telah menoleh pada tetamunya itu, ia tertawa berkakakan. Bok siang toyou, angin apa sudah tiupkah sampai di sini? tanya dia. Sin Chie, hayo kau kasih hormat pada Toa Tiang Sin Chie menurut, ia hampirkan itu imam akan berlutut dan manggut di depannya. Jangan, jangan tertawa si imam, seraya. Ia membungkuk, untuk angkat bangun bocah itu. Sin Chie tidak mau diangkat, dan, sebagai biasanya orang yang mengerti silat, ia gunai tenaganya, maka itu, tidak gampang untuk si imam cegah pemberian hormat itu. Dia juga memang cuma mau mencoba saja. Lobok berkata ia kemudian, selama beberapa tahun ini, jarang sekali aku bertemu dengan kau, tidak taunya kau keram diri di sini untuk mendidik muridmu ini. Sungguh, peruntunganmu tidak buruk, di saat-saat dari hari akirmu, kau masih mendapatkan satu bahan yang baik sekali. Bok Jin Cheng girang atas pujian sahabat itu dengan siapa ia biasa bergulon. Ia bok siang toyou, jin berseru sendirinya. Hari ini aku tidak bawa uang, jadi dengan cuma-cuma saja aku terima hormatmu ini, anak. Bagaimana sekarang? Mendengar kata-katanya si imam, hatinya bok jin Cheng tergerak, mendadakan, ia ingat suatu apa. Ia berpikir, imam setan tua ini ada punya kepandayan luar biasa, karenanya, kaum kangau juluki ia kawai yang cuci bajangan iblis. Coba dia suka wariskan salah satu pelajarannya kepada Sin Cie, alangkah baiknya. Hanya ia biasanya tak suka terima murid, maka perlu aku cari akal untuk ia keluarkan kepandayannya itu. Segera juga guru ini kata pada muridnya, Sin Cie, Toti yang telah berikan janji hadiah bagimu, lepas kau memberi hormat dan haturkan terima kasihmu Sin Cie benar-benar cerdik, dengan lantas ia dapat mengerti maksud gurunya, maka segera ia pai kuih pula, ia ucapkan terima kasihnya. Boks yang tau jin tertawa terbahak-bahak. Ya, bagus, bagus, bagus kata ia. Hi, bocah cilik, kau dengar aku, untuk jadi manusia, orang mesti jujur dan pulos, maka jangan kau telat ke hurumu ini yang kulit mukanya sangat tebal. Masa, begitu dengar orang hendak memberikan barang, dia lantas ketok besi panas. Mustahil aku si tua bangka nanti perdayakan kasar tubuh cah? Mustahil, bukan? Nah, begini saja, justru sekarang aku si tua bangka lagi bergembira, aku berikan kau ini saja dari bebokongnya, di mana ada tergendol satu kantong, imam ini rogoh keluar segumpal barang, apabila Sin Cie buka itu, itu adalah baju kaos hitam, melainkan ia tak tahu bahannya terbuat daripada setera atau kulit. Tentu saja, ia terima hadiah barang itu dengan tergugu. Eh, toheng, jangan kau main-main bok jinceng kata pada sahabatnya itu, gangguan siapa tadi ia tak gubris. Bagaimana kau dapat berikan dia mustika ini mendengar kata-kata gurunya itu, karena itu baju kaos katanya ada mustika, Sin Cie ulur kedua tangannya, akan angsurkan itu kepada si imam. Tapi si imam menolak. Aku tak demikian kikir sebagai gurumu kata dia. Tidak biasanya aku, sudah memberi barang, barang itu diminta pulang. Kau ambillah masih Sin Cie tidak berani menerima, ia awasi gurunya. Jikalau begitu, kau terimalah, kata sang guru. Lekas kau bilang terima kasih, Sin Cie menurut, ia mengucap terima kasih sambil taikwip pula. Lalu, dengan roman sungguh-sungguh, bok jinceng kata pada muridnya, ini adalah sepotong baju mustika. Untuk mendapatkan ini, Daulut Tooti yang sudah keluarkan banyak keringat daki, ia telah membahayakan jiwanya sendiri. Nah, kau pakailah Sin Cie turut perkataan gurunya, ia lantas pakai baju kaos itu. Bok jinceng bertindak ke pohon, untuk cabut pedangnya, ia cuma gunai dua jerijinya, nampaknya ia dapat menyabut dengan gampang sekali. Baju kaos ini terbuat dari sutera emas putih, rambut, dan bulunya kerah kuning, yang diselam menjadi satu, senjata tajam bagaimana juga tak dapat merusaknya, menjelaskan ia, menyusul mana, ia bacok pundak muridnya. Sin Cie kaget, ia hendak berkelit tapi sudah kaset, ia kalah sebab dengan gurunya itu, selagi ia berlompat, pundaknya sudah jadi sasaran. Akan tetapi, buat keheranannya, ia tidak terluka, bacokan terasa enteng sekali, pedang itu terpental balik. Ia jadi sangat girang, hingga lagi-lagi ia paikui di depan si imam. Boks yang toh jin tertawa, katanya pada si bocah, kau lihat barang ini hitam legam, jelek dipandangnya. Ketika pertama kali kau paikui, mestinya kau belum punya kepercayaan, kau tidak puas, tetapi sekali ini kau paikui, tentu kau sudah puas benar mukanya Sin Cie jadi merah karena godaan itu, hingga ia diam saja. Boks yang toh jin tidak pedulikan orang jengah atau tidak, ia melanjutkan, dahulu pernah beberapa kali baju kaos ini tolong jiwaku, katanya, tetapi sekarang, asal saja gurumu tidak ganggu aku, mungkin sekalipun tak memakai baju ini, di kolong langit tidak ada lagi orang yang mampu celakai aku. Habis mengucap demikian, imam itu tertawa berkakakan, nampaknya ia sangat puas dan jumawa. Bok Jin Cheng pun tertawa, dan berkata, eh, imam bangkotan jangan campur aduk, kau mengebul di depannya satu bocah. Dalam hal ilmu kepandayan, tak dapat aku lawan kau, tetapi di kolong langit ini, ada banyak sekali orang pandai Boks yang toh jin tersenyum. Sudah, sudah, kita berdua tak boleh gunai golok dan pedang berkata dia. Mari, mari, lebih baik kita, kita aduk kepandayan di atas papan catur tertawa Bok Jin Cheng. Benar Boks yang toh jin pun tertawa. Kau memangnya adalah cacing kamu kan dalam perutku ya kembali tertawa Bok Jin Cheng, kau juga, jikalau ketagihan main caturmu, tidak kumat, tidak nanti kau datang cari aku di atas gunung sebagai ini. Apakah kau bawa alat peranti makan nasi Boks yang toh jin tertawa sembari tertawa ia meraba bebokongnya, akan kasih turun papan caturnya, tiokie, beserta dua bungkus biji tiokie-nya, sedang si gagu, tanpa diperintah lagi, sudah lantas gotong keluar meja dan kursi untuk dua orang itu adu otak. Maka kedua orang tua itu lantas duduk di bawahnya sebuah pohon, akan mulai atur biji, untuk segera jalankan itu sambil saban-saban berpikir. Wan Sin Cie berdiri di samping, ia tidak mengerti permainan itu, maka, sambil ia jalankan biji-bijinya, Boks yang toh jin ajari dia aturan bertindaknya sesuatu biji. Imam ini pun kebulkan tentang kepandainya main tiokie itu, bahwa Bok Jin Cheng bukanlah tandingannya. Bok Jin Cheng cuma bersenyum saja, ia terus pikirkan biji-bijinya sendiri, ia antapkan orang sombongi diri. Catur ada permainan yang gampang dipelajari, tetapi sulit untuk menjadi ahli, tetapi lain dengan Sin Cie, dengan lekas yang mengerti aturan mainnya, malah berkat kecerdasannya, ia mulai mengerti tipu-tipunya. Dalam babak pertama, Bok Siang Toh Jin adalah yang mendapat kemenangan, demikian juga pada babak kedua, setelah itu, pertarungan dilanjutkan, terus sampai cuaca mulai gelap. Mereka mainkan tiga babak, di babak ketiga, Bok Jin Cheng menang. Mari kita main terus mengajar si imam, yang tidak kenal lelah. Aku tidak mempunyai kegembiraan untuk layani kau terus-menerus, kata Bok Jin Cheng. Karena ini, terpaksa Bok Siang Toh Jin pergi beristirahat. Untuk ia, si Gagu telah siapkan pembaringannya. Sejak itu, beruntun tiga hari, cuan rumah dan tetamunya terus-terusan main catur, karena si tetamu tidak mau mengerti jikalau ia tidak dilayani. Maka di hari keempat, cuan rumah kata, hari ini kita mengasuh satu hari, aku mesti ajarkan ilmu pedang dulu kepada muridku, alasan itu ada kuat, Bok Siang Toh Jin tidak menghalangi. Tapi sangat sulit untuk ia tungkuli diri hari itu, maka juga, begitu lekas Bok Jin Cheng sudah selesai mengajari muridnya, dia lantas tarik tangannya sahabat itu. Mari, mari, kita bertempur lagi sampai tiga jurus kata ia dengan bernapsu. Bok Jin Cheng merasa lelah, karena setengah harian lamanya ia layani Sin Cie, tapi sahabatnya sedang ketagihan, apabila ia tidak tungkuli, satu malam itu tentu sahabat ini tidak bisa tidur, terpaksa ia duduk juga menghadapi papan catur berhadapan dengan tetamu yang sedang keranjingan itu. Sebab ia sedang lelah dan tidak bernapsu, hampir saja salah satu bijinya kena dirampas. Dengan susah payah ia perbaiki diri, tidak urung, ia masih kalah angin. Sin Cie dampingi gurunya, ia tak sampai hati menampak guru itu terdesak. Suhu, menyerang kemari, kata ia akhirnya, hingga ia tak ingat bahwa ia telah mencampuri urusan orang tua-tua. Habis itu, suhu jalan di sini, tentu suhu bisa lolos dari kepungan, anak luar biasa ini dengan cepat telah mengerti baik tipu-tipunya permainan catur, penunjukannya itu memang ada jalan untuk hindarkan diri dari ancaman. Bok Jin Cheng juga tidak beradat mau menang melulu sebagai Bok Siang Tol Jin, ia tidak keberatan akan turuti pengunjukan muridnya itu. Benar saja, setelah ia jalankan biji-bijinya menuruti Seng Murid, segera ia terlepas dari pengurungan, malah di lain pihak, ia dapat makan satu biji hitam. Ia sendiri pegang biji putih. Habis itu, Bok Siang Tol Jin berbalik kena terdesak, malah akhirnya, dia cuma bisa menangi tiga biji. Dia benar cerdik, kata Bok Siang Tol Jin, yang puji bocah itu. Coba biarkan dia lawan aku, ganda enam biji Bok Jin Cheng lulusi permintaan itu, ia izinkan muridnya lawan Seng Supeh. Sin Chie belum pandai betul tapi kecerdasannya membantu banyak sekali. Ia masih muda sekali, tapi otaknya kuat. Dalam kalangan Tio Chie ada pepatah, di dalam usia 20 tidak menjadi kampiun, hilanglah harapan. Ini menandakan, Tio Chie mesti dipelajari sejak masih anak-anak. S.O.U. Tong Po ada sastrawan termasur tetapi main Tio Chie, melawan seorang biasa, ia tak peroleh kemenangan. Hal itu membuat ia menyesal, hingga dia tulis airnya, menang girang, kalah pun gembira. Bok Jin Cheng sabar dan sederhana, tidak demikian dengan Bok Siang Tol Jin, yang gemar akan kemenangan. Ia tidak lihat mata pada si bocah cilik, tetapi, sesudah biji-biji dijalankan, ia lantas merasai satu tandingan bukan sembarangan. Dasar anak kecil, Sin Chie ingin menangkan. Supetanya itu, ia bermain dengan sungguh-sungguh. Di akhirnya, Bok Siang Tol Jin menang tetapi bukan tak dengan susah payah. Besoknya, pagi-pagi, Bok Siang Tol Jin telah cari Sin Chie, buat ditarik tangannya, untuk diajak bertanding pula, tanpa bocah ini bisa menampik. Kali ini, dua kali Sin Chie menang dengan beruntun, maka ganda diubah, dari enam biji, jadi lima. Dapat ganti si bocah cilik, Bok Siang abaikan cuan rumahnya, terus setiap hari, ia ajak Sin Chie bertempur, hingga tahu-tahu, sudah hampir sepuluh hari mereka main terus, hingga selanjutnya, dari diganda, keduanya main seperti biasa. Sin Chie peroleh kemajuan sangat pesat, hingga dia berani melayani tanpa diganda lagi. Malah sekarang, sering mereka kalah dan menang bergantian. Begitu lekas Sin Chie utamakan Tio Hie, ilmu silatnya kena diterlantarkan juga. Bok Jin Cheng ketahui ini, tapi dia antap saja. Baru belakangan, melihat si tua bangka dan si bocah seperti lupa tidur dan makan, mereka bertempur tanpa batas tempo, ia jadi khawatir juga. Diam-diam ia kisiki muridnya ini, supaya selanjutnya dia ini layani supehnya, satu hari satu kali saja, sebab dia tidak boleh alpak ilmu silatnya. Atas kisikan itu, Sin Chie malu sendirinya. Memang benar, hampir sepuluh hari, ia sudah sia-siakan pelajarannya. Maka besoknya, waktu Bok Siang Tolo Jin ajaki dia mencatur, dia menolak dengan manis, katanya ia mesti berlatih. Di hari kedua juga dia kembali menampik. Kau temani aku men, habis men, aku nanti ajarkankah semacam ilmu silat, dengan itu, pasti gurumu girang, kata Bok Siang membujuk. Nanti aku tanya suhu dulu, kata Sin Chie, yang tidak berani lancang. Baik, pergilah tanya si imam menganjurkan. Sin Chie lari mencari gurunya. Ia beritahukan janjinya Bok Siang. Bok Jin Cheng girang. Ia memang tahu, imam itu lihai, melainkan adatnya aneh, dia tak suka menerima murid, tapi sekali ini dia kasih janjinya, itu tentu disebabkan pengaruh ketagihannya mencatur. Lantas ia tarik tangan muridnya untuk dibawa kepada si imam, kepada siapa lantas saja ia menjurah, kau hendak sempurnakan muridku ini, di sini ku haturkan terima kasih padamu. Lantas ia suruh muridnya Pai Kui. Sin Chie menurut, ia Pai Kui dengan segera. Jangan, jangan ia menulak, tangannya digoyang berulang-ulang. Aku tidak terima murid. Jikalau dia hendak minta pelajaran dari aku, dia mesti dapatkan itu dengan menangkan aku dengan kepandainya. Apakah caranya itu? Tanya Bok Jin Cheng. Dalam hal ilmu pedang dan ilmu kepalan, lo Bok, di kolong dunia ini kau tidak ada lawannya, aku si imam tua taklu kepadamu, berkata imam itu, maka bocah ini, asal dia sanggup wariskan dua atau tiga bagian dari kepandainmu, sukar dicari tandingannya dalam kalangan kangau. Tetapi bicara tentang senjata rahasia, aku kira aku si imam tua mempunyakan dua kemungkinan. Memang siapa tak tahu kasih bajangan iblis mempunyai kepandainmu yang istimewa itu. Jangan kau coba mengebul ya, kau memang utamakan kaummu, segala apa kau hendak main terus terang, hingga segala senjata rahasia kau. Tidak hendak dijakinkan dengan sungguh-sungguh, kata si imam. Mengenai sinci ye, aku hendak atur begini. Kau antap dialajani aku main tioh ye, dua dalam satu hari, jikalau aku yang menang, kau mesti biarkan dia kawani aku melewatkan waktu yang senggang. Asal dia menangkan aku satu babak saja, aku nanti ajarkan dia semacam ilmu entengi tubuh, tapi kapan dia bisa menang beruntun dua kali, di sebelah ilmu entengi tubuh itu, aku ajarkan lagi serupa senjata rahasia. Coba timbang, pertaruhanku ini adil atau tidak imam tua ini benar licik dan lucu, pikir bok jin ceng. Tapi dia ada satu laki-laki sejati, sekali dia berkata, dia tidak pernah tarik pulang lagi. Maka ia lantas jawab, baik, baiklah diatur begini. Aku memangnya kuatirkan sinci ye siasakan waktunya yang berharga, sekarang ada ini ketika yang baik, aku terima baik permintaanmu. Sekarang kau boleh main, sesukanya, setiap hari delapan kali, sepuluh kali, masa bodo boks yang jadi sangat girang, demikian juga sinci ye. Tidak tempo lagi, keduanya lantas duduk berhadapan, untuk mulai dengan pertempurannya. Hari itu juga mereka main dua kali juga. Habis main, dia menetapi janji, dia kata pada bocah si wan itu, sekarang aku ajarkan ke satu jurus ilmu entengi tubuh. Ya, cuma satu jurus saja, tapi jikalau kau yakinkan dengan sungguh-sungguh, fadahnya kau akan dapatkan seumur hidupmu. Nah, kau lihatlah dengan waspada, baru habis dia mengucapkan, tak tertampak lagi gerakan kakinya, tahu-tahu tubuh imam itu sudah mencelat ke atas sebuah pohon di dekat mereka, ketika ia lompat dengan jumpalitan, tahu-tahu ia sudah kembali berada di depannya si bocah. Sin Cie kagum hingga ia melengat, setelah sadar ia tepuk-tepuk tangan, ia bersorak. Sekarang hayo kau mulai pelajarkan, boks yang kata. Dan ia terus ajarkan ilmu entengi tubuh itu yang dinamakan poan in seng leong atau naga naik merayap di magga. Untuk itu, Sin Cie mesti berlompatan dengan enjot tubuh. Di hari kedua, Sin Cie kalah dua kali berturut-turut, maka pada hari itu seperti bunyinya perjanjian, ia tidak peroleh pengajaran apa juga. Tapi di hari ketiga, ia main bagus sekali. Ia lepaskan kedua sayap, ia menyerang di tengah dan ia menang dua-dua kalinya. Tak puas boks yang tojin. Mari lagi ia mengajak. Mereka main pula dua kali, dengan kesudahan seri, satu kalah, satu menang. Turut jumlah, si imam kalah tiga. Atas ini, imam itu ajarkan si bocah dua rupa ilmu entengi tubuh. Sin Cie turut ajaran itu, ia terus berlatih, sampai ia pandai jalankan. Kau tahu, apabila aku menghadapi lawan, aku gunai senjata apa? Tiba-tiba tanya guru istimewa ini. Sin Cie tidak tahu, ia menggeleng-gelengkan kepala. Boks yang tojin jumput papan caturnya, untuk nilangkat. Inilah senjatanya. Menerangkan dia. Anak itu heran, walaupun ia tahu, papan catur itu terbuat dari baja. Ia menyangka, karena sangat gemar men Tiohie, imam ini sengaja bikin papan catur luar biasa itu, dan papan catur ini terus dibawa-bawa, mungkin. Dikuatirkan rusak, dibuatnya dari logam kuat itu. Siapa sangka, itu adalah alat senjata. Boks yang jumput seraupan biji catur. Dan ini adalah senjata rahasiaku. Ia tunjukkan si bocah. Ia tertawa. Belum sempat Sin Cie menanya, atau si imam telah lemparkan biji-biji catur itu, belasan biji, kemudian ia angkat papannya, untuk dipakai menanggapi. Aneh sekali, dengan menerbitkan suaranya ring, semua biji catur itu jatuh ke dalam papan catur itu. Lebih aneh pula, jatuhnya tidak beruntun, hanya berbareng semua, tanpa meletik lagi. Si imam tertawa, lalu ia kata, buat bisa menggunai senjata rahasia, paling dulu orang mesti melatih tenaga, lalu lajar menyerang dengan tepat, supaya penyerangan tentu cepat dan pelahannya, berat dan entengnya. Sekarang mari kau mulai box yang benar-benar ajarkan Sin Cie bagaimana mesti menimpuk, bagaimana tenaga mesti dikumpul di tangan, bagaimana harus mengincar sasaran. Bukan mengerang Sin Cie, ia belajar dengan rajin. Tanpa terasa, setengah tahun box yang Tau Jin menenamu di atas gunung, gunung Hoasan, selama itu setiap hari dia mengerang Sin Cie dengan Sin Cie, berbareng dia ajari bocah itu menggunai senjata rahasianya, biji-biji catur serta ilmu entengi tubuh. Ia seperti lupa pulang. Ia pun mengajari dengan sungguh-sungguh. Selama box yang Tau Jin berdiam di Hoasan, kebetulan musim panas, maka itu telah diatur, pagi sampai siang, Sin Cie belajar silat, tengah hari sampai lohor. Mereka berdua bertempur atas papan Tio Kie. Dan selama itu, permainan catur Sin Cie jadi lihai sekali, hingga ia telah melebih gurunya ini. Tapi dasar si imam suka menang, dia selalu suruh Sin Cie pegang biji putih dan jalan terlebih dahulu, tapi ini justru mengakibatkan, ia lebih banyak kalah daripada menang. Sin Cie gunai biji jalan bukan untuk serang serampangan saja, hanya box yang Tau Jin didik ia untuk serang jalan darah, sekali timpuk, dengan belasan biji, dia mesti bisa mengenai sasaran dengan jitu. Ilmu senjata rahasia yang aneh itu dipanggil Boan Tian Hoaiei, atau hujan bunga di seluruh langit. Ini ada pelajaran sangat sulit. Ia mulai dari satu biji, lalu ditambah, ia sudah belajar empat bulan, baru ia bisa gunai tiga atau empat biji, dan yang kena, baru satu atau dua. Sebagai sasaran ada selembar papan di mana dilukiskan tubuh manusia dengan tanda-tanda jalan darah, di waktu diserang, papan itu tidak dipancar hanya dipegangi oleh simpeh gagu, untuk dilarikan, setiap sang guru serukan jalan darah mana yang mesti diserang. Pada suatu hari, sedang sin Cie berlatih, si gagu berlari-larian dengan papannya, dan si guru sedang berseru dengan pengunjukan-pengunjukannya, ketika sin Cie sudah menimpuk jitu tiga biji, dan hendak menimpuk terus, sekonyong-konyong ia terkejut, hingga ia serukan jeretan tertahan. Ia lari kepada si gagu, untuk tarik dia ini. Si gagu kaget, segera ia menoleh. Tidak tahunya, di belakangnya, tahu-tahu berdiri orang hutan, yang bersikap hendak menerkam dia. Ia menjadi tidak senang, ia ayun papan yang dipegangnya, untuk dipakai menyerang. Cepat luar biasa, box yang tolojin mencelat kepada si gagu ini, tubuh siapa ia tarik mundur, berbareng dengan mana, ia serukan muridnya, sin Cie, kau yang layani dia. Anak ini tahu, guru itu hendak uji dia, dia tidak menolak, malah segera dia lompat ke depan orang hutan itu. Entah kenapa, berhadapan dengan orang, orang hutan itu putar tubuhnya, untuk ngeloyor pergi, maka melihat demikian, sin Cie gerakan sebelah tangannya, akan tepuk berbokongnya, hingga saking kesakitan, binatang liar itu perdengarkan pekeknya berlang-ulang. Dia menjadi gusar, dia berbalik, lalu tangannya yang panjang dan berbulu, menyambar. Sin Cie berkelit, dengan lompat ke samping, dari mana ia berniat menyerang, tetapi mendadakan, di belakangnya ada menyambar angin. Ia tahu, tentu ada lain musuh yang bokong padanya. Tak keburu ia memutar tubuh, maka itu, ia menjejak tanah, untuk berlompat tinggi sambil jumpalitan, dengan begitu, apabila ia sudah berbalik, ia dapat isi pembokong adalah satu orang hutan lain, yang sama besarnya. Sebenarnya, sejak belajar silat, belum pernah ia berkelahi dengan lain orang, namun demikian, tak jauh ia menghadapi dua binatang buas itu. Segera ia menyerang, dengan mainkan tipu-tipu dari hok hao uciang, tangan harimau. Suara berisik membuat bok jin ceng muncul. Ia saksikan pertempuran itu, ia lihat bagaimana beberapa kali orang-orang hutan itu kena dihajar, saban-saban keduanya perdengarkan pekikan-pekikan, dari kesakitan. Bocah ini tidak mensiasiakan capai lelahku, pikir guru ini, yang merasa puas. Setelah berulang-ulang merasai pukulan-pukulan yang menyakiti tubuh, kedua orang hutan itu tidak berani berkelahi rapat, keduanya main lompat-lompatan, kadang-kadang saja mereka menubruk. Sesudah mengawasi sekian lama, bok jin ceng dapat kenyataan, walaupun ilmu silatnya telah digunai dengan. Baik, tenaganya sin ceng kurang sekali, semua pukulannya melainkan menerbitkan rasa sakit, tidak bisa melukai, maka itu, ia masuk ke dalam, untuk ambil pedang. Sambut ini kata ia ketika ia keluar pula, seraya lemparkan pedang kepada muridnya. Sin ceng berlompat, akan papaki pedang, untuk disambar dengan tangannya, setelah mana, ia bisa berkelahi dengan terlebih gesit pula. Saban-saban ia membacok atau menikam, untuk mana, kedua binatang hutan itu pun berlaku gesit, senantiasa mereka lompat menyingkir. Jangan binasakan mereka boks yang serukan anak muda itu. Sin ceng menyahuti, lalu ia mendesak hebat. Kali ini, asal ia mau, ia bisa tikam sesuatu dari binatang itu, akan tetapi sekarang ia melainkan mengancam, cuma ia lukai sedikit lengan, pundak dan kepala orang hutan itu. Kelihatannya kedua binatang itu mempunyai perasaan. Mereka mengerti orang tidak hendak dibinasakan mereka. Ini terbukti, kapan mereka lompat jauh, sin ceng tidak mengejar, anak itu malah berhenti bersilat, dia mengawasi saja mereka. Mereka insyaf bahwa orang mengasihani kepada mereka, maka kemudian mereka berpekik, lalu keduanya rubuhkan diri, sepasang tangan mereka dipakai menutup kepala mereka masing-masing, cuma mati mereka mengawasi si anak muda, dengan sinar mohon diberi ampun. Sin ceng berhenti menyerang, ia mengerti orang sudah menyerah. Siga gugirang, ia lari ke dalam, untuk ambil dadung, buat belenggu kedua binatang itu. Mulanya kedua orang hutan coba berontak, mereka berpikir dan pertontonkan gigi mereka, tapi tenaganya si gagu kuat sekali, di akhirnya, mereka menyerah, mereka tidak berani melawan lebih jauh. Dua-dua bok jinceng dan bok siang tojin puji sin cie, yang lantas dianjurkan untuk belajar lebih jauh dengan sungguh-sungguh. Bukan kepala ngirang sin cie. Ia pun merasakan bagaimana hasilnya latihan kerasnya. Di sebelah itu, girang ia mendapati dua orang hutan itu, ia sendiri mencarikan buah-buahan, untuk piara mereka. Selang tujuh atau delapan hari, kedua orang hutan itu jadi jinak sekali, keduanya mengerti kesajangan si anak muda terhadap mereka, maka itu, walaupun tidak lagi dicang-cang, mereka tidak mau kabur. Sin cie lantas beri nama taiwie kepada yang lelaki dan siau koai kepada yang perempuan, ia biasakan memanggil mereka hingga keduanya tahu namanya masing-masing. Bok jinceng dan bok siang tojin tertawa melihat kedua binatang itu jadi demikian jinak dan mengerti maksud orang. Setelah binatang itu tahu rumah, jinak dan mendengar kata, sin cie lepaskan mereka hingga mereka merdeka untuk pergi cari makan sendiri, mencari bebuahan di atas gunung. Pada suatu hari terjadilah suatu hal kebetulan. Taiwie dan siau koai pergi mendaki gunung, untuk cari makanan. Dengan berani siau koai merambat di tembok gunung, atau mendadakan kakinya terpeleset, tiada ampun lagi, pegangannya terlepas, dia jatuh. Tembok gunung itu adalah jurang dalamnya empat puluh tumbak lebih. Taiwie kaget, tapi kapan dia mengawasi lebih jauh, dia lihat kawannya tidak jatuh terus ke jurang hanya nyangkut pada suatu cabang pohon di mana kebetulan ada sebuah gua kosong, yang mulut guanya sudah lumutan. Di sini siau koai berpegangan pada mulut gua, naik tidak bisa, turun juga tidak bisa. Dalam sibuknya, Taiwie lari pulang, untuk cari sin cie, buat beri kabar. Ketika itu, Seng Majikan lagi berlatih dengan pedang. Binatang ini tidak bisa berbicara, maka juga ia berpekek tak hentinya. Sin ciai heran, apabila ia lihat tubuhnya orang hutan itu lecet di sana-sini, berdarah bekas kena tusukan duri pepohonan, sedang romannya seperti ketakutan. Tidak tempo lagi, ia cari apa, si Gagu, untuk diajak bersama, mengikuti binatang piaraan itu, pergi ke jurang. Sesampainya di tepi jurang, Taiwie menunjuk-nunjuk ke arah siau koai, ia berpekek taksudahnya, kaki tangannya digeraki berulang-ulang. Karena ini, sin ciai dan apa segera dapat lihat si orang hutan bertina dalam bahaya itu. Tidak tempo lagi, sin ciai lari pulang untuk ambil dadung, yang ia lemparkan ke arah binatang piaraannya itu, ia sendiri lalu memegangi ujungnya bersama apa. Siau koai sudah lelah sangat. Ketika ia lihat dadung, ia jamret, ia pegangi dengan keras, dengan begitu, sebentar kemudian ia dapat ditarik naik. Ia terluka di beberapa tempat, syukur tidak hebat. Kemudian, dengan perdengarkan pekehkan berulang-ulang, ia tunjukkan tangannya kepada sin ciai. Sin ciai heran apabila ia dapati ditelapakan tangan kedua orang hutan itu nangcap dua rupa benda luar biasa, ketika ia coba cabut, benda itu nangcap keras, si au koai sendiri menjerit-jerit keras, rupanya sangat kesakitan. Benda itu susah dicabut. Apa mungkin ada musuh di sini? Sin ciai tanya dirinya sendiri. Ia menjadi curiga dengan tiba-tiba. Lalu, dengan tanda-tanda tangan, ia tanya si au koai, siapa yang sudah serang padanya. Dengan menggerak-gerakan kedua tangannya, si au koai beritahu bahwa ketika ia ulur tangannya ke arah dalam gua, ia kena sambar atau tertusuk benda itu. Bukan main herannya ini anak muda. Bagaimana dalam gua itu ada senjata rahasia? Sebab benda luar biasa itu tak lain tak bukan, mesti senjata rahasia adanya. Tidakkah gua itu jauh dari sanas ini? Dengan masih terus merasa aneh, sin ciai ajak apa dan dua binatang piaraannya itu untuk cabut benda aneh itu, yang pun ia kasih lihat. Dua-dua bok jinceng dan bok siang turut merasa aneh. Aku gemari senjata rahasia, pernah aku lihat pelbagai bentuk senjata rahasia dari lain-lain orang, tetapi yang seperti ini, mirip pular, inilah yang pertama kali, menyatakan bok siang. Lao bok, kali ini runtuhlah aku dari ujian, coba keluarkan dulu, usulkan bok jinceng. Bok siang masuk ke kamarnya, untuk ambil pisau kecil, dengan itu ia potong daging telapakan tangannya siang koai, untuk keluarkan benda aneh itu. Siang koai tahu orang hendak tolong dia, dia tidak berontak. Setelah benda dicabut, lukanya diobati dan dibungkus. Ia nampaknya merasa puas, sedang taingnya lantas usap-usap dia dan carikan dia kutu. Dua potong senjata rahasia itu panjangnya masing-masing dua cun delapan hun, berbentuk kepala ular dengan lidah diulur keluar, lidahnya bercagak tiga, setiap cagaknya tajam. Seluruh tubuh ular berwarna hitam gelap, kotor dengan lumut, tapi kapan bok siang telah keriki lumutnya, tertampaklah sepotong benda mengkilap, emas. Pantas mimbangannya berat, kiranya terbuat dari emas, kata imam ini. Sungguh berbahagia orang yang menjadi pemilik senjata rahasia ini. Sekali menggunai, dia buang emas beberapa tel, sekonyong-konyong bok jinceng terperanjat sendirinya, lalu ia berseru, inilah senjata rahasia Kim Cho'along Kun. Kim Cho'along Kun menegaskan bok siang sambil melengat. Ia berdiam sebentar, akan melanjuti sesaat kemudian, kau maksudkan hei ee soat giei. Bukankah, kabarnya, dia telah meninggal dunia sejak belasan tahun yang lampau dia baru mengucap demikian, atau dengan Roman kaget, dia berseru, tidak salah, benar dia imam ini lantas bulat-balik senjata rahasia model ular itu, lalu di bagian perutnya ia tampak satu ukiran huruf soat. Huruf ini kedapatan pada senjata rahasia yang kedua. Suhu, siapa itu Kim Cho'along Kun? tanya Sin Chiep pada gurunya, yang masih tercengang, hingga sejak tadi, guru ini diam saja. Nanti saja aku beri keterangan kepadamu, sahut sang guru kemudian. Toh Tiang, coba bilang, kenapa senjata rahasianya bisa berada dalam gua itu? Box yang Toh Jin tidak menjawab, dia hanya berdiam berpikir. Di sebelahnya merasa aneh, dua sahabat itu nampaknya jadi tegang sendirinya. Karena ini, Sin Chiep tidak berani menanyakan terlebih jauh. Malam itu, habis bersantap, bok Jin Cheng dan bok Siang duduk pasang ngomong. Sin Chiep mendengari dengan diam saja, karena ia tak mengerti apa yang diomongi itu. Ia melainkan perhatikan kata-kata pembunuhan karena permusuhan dan pembalasan dendaman. Pun ada kata-kata rahasia lainnya, yang gelap untuknya. Jadinya, kemudian kata si imam tiba-tiba, Kim Cho Alokun telah datang kemari untuk menyingkir dari musuh-musuhnya. Jawaban bok Jin Cheng ada menyimpang. Melihat kepandainya, sebenarnya tak ada perlunya. Dia jauh-jauh dari Kang Lam menyingkir dan senunyikan diri ke tempat suni ini. Apa mungkin dia masih belum mati? Box yang tanya pula. Dia adalah seorang luar biasa, sahut bok Jin Cheng. Selama ini kita cuma dengar namanya belum pernah kita menemui sendiri kepadanya. Orang bilang dia telah meninggal dunia tetapi siapa juga tidak tahu kenapa dan care bagaimana dia meninggalnya. Dia memang aneh sepak terjangnya, Seng Imam menghela nafas. Ada kalanya dia telengas sekali, ada kalanya dia mulia dan berbudi, sehingga apa dia jahat, apa dia baik, orang melainkan bisa menduga-duga saja. Beberapa kali pernah aku mencoba cari dia, tetapi senantiasa gagal. Sudah, tak perlu kita main duga-duga saja, memutus bok Jin Cheng. Besok kita pergi ke guanya untuk melihat-lihat, dan besok paginya bok Jin Cheng ajak bok siang tol jin, Sin Cie dan apa, dengan membekal senjata dan dadung, pergi ke jurang yang kemarin. Sin Cie hunjuki di mana letaknya gua. Hati-hati, pesan bok Jin Cheng, ketika bok siang nyatakan dia suka turun untuk memasuki gua itu. Kemudian si imam libat pinggangnya dengan dadung dan kawannya, bersama si gagu, kerek dia turun secara pelahan-lahan. Di depan mulut gua, bok siang berhenti, segera ia mengawasi ke dalamnya. Ia tampak kabut, hingga sekalipun tanah tak terlihat tegas. Diam-diam hatinya bercekar walaupun dia ada satu jago, yang telah luas pengalamannya. Ia mengawasi terus. Biasanya, di tempat gelap, lamaan mati orang menjadi biasa, tetapi di sini, imam itu rasai malah semakin guram. Ia hanya merasa, gua ini mestinya dalam sekali. Ia pun menduga-duga apa tubuhnya muat apabila ia coba memasuki gua itu. Boks yang tak mau mundur dengan begitu saja. Ia lantas bungkus sebelah tangannya, lalu ia ulur itu ke dalam gua. Ia memasukinya dengan pelahan-lahan. Segera ia merasakan tangannya membentur suatu benda tajam di mulut gua, benda yang nancap di mulut gua itu. Ia duga itu adalah Kim Chao A Chui Borular Emas. Ia mencabut semuanya, yang berjumlah 14 biji. Ia ulur tangannya lebih jauh, sampai pipinya mengenai mulut gua, ia tidak merabah lain benda. Sampai di situ barulah ia khawatir, orang-orang di atas, yang menahani tubuhnya, nanti lelah. Tarik aku ia perdengarkan suara seraya ia mengedut. Boks Jin Cheng dengar suara itu, ia menarik dengan pelahan-lahan. Lagi kira dua tumbak sampai di atas, setelah kakinya dapat injak batu di lamping jurang itu, boks yang menjejak. Dengan begitu, cepat sekali ia telah sampai di antara kawan-kawannya. Lihat ini berseru ia kepada Bok Jin Cheng, sambil ia perlihatkan tangannya dalam mana tergenggam 14 benda tajam, dan aneh yang seperti didapati si Yau Ko Ai. Loh Bok, kita dapat harta karun. Emas begini banyak, ia tertawa. Sebaliknya dari sahabat itu, Bok Jin Cheng perlihatkan wajah sungguh-sungguh. Ini hantu simpan bendanya di dalam gua, apakah maksudnya kata dia kemudian. Ada benda apa lagi di dalam gua itu? Nanti aku pergi lihat, percuma kau pergi melihat, kata Bok Siang. Mulut gua ada terlalu kecil, tubuhmu tak muat dalam itu. Bok Jin Cheng berpikir, ia dam saja. Ia tunduk. Supeh, apakah bisa aku yang pergi tiba-tiba? Sintia tanya. Mungkin kau bisa, sahut Bok Siang sambil tertawa. Jurang ada begini dalam, apakah kau berani aku berani? Supeh, jawab bocah itu. Suhu, aku yang pergi boleh tidak. Bok Jin Cheng masih asik berpikir dalam hatinya. Ia bilang, orang Kang Ho Gaib itu simpan senjata rahasianya di dalam gua sini, mesti ada maksudnya. Maka jikalau gua itu tidak dicari tahu terlebih jauh, sungguh sayang, akan tetapi siapa tahu, ada tersembunyi ancaman bencana apa. Di dalamnya? Kalau bocah ini diantap pergi seorang diri, tidakkah itu ada menguapirkan? Kemudian ia jawab muridnya, aku kuatirkan bencana dalam gua, aku bisa waspada. Suhu, Seng murid mendesak. Melihat murid itu demikian berani dan bernapsu, akhirnya Seng guru manggut. Baiklah, ia beri izin akhirnya. Tapi kau mesti coba dulu. Kau nyalakan api, umpama api itu mati, jangan kau paksa masuk aku mengerti, Suhu, kata Seng murid, yang segera persiapkan sebatang obor, sedang pedangnya ia tidak lupakan. Ia cekal pedang di tangan kanan dan obor di tangan kiri. Lebih dahulu daripada itu, ia ikat pinggangnya dengan dadung. Kapan dadung telah diulur turun, cepat sekali Seng Cie telah sampai di mulut gua. Ia turut pesan gurunya, paling dulu ia sodorkan obor ke dalam gua. Ia dapatkan obornya tidak padam, hal ini membuat ia girang. Maka lantas, dengan hati-hati, ia merayap masuk ke dalam gua itu. Dadung di tinggangnya ia tidak loloskan. Ia mesti jalan sambil merayap, setelah kira sepuluh tumbak lebih, terowongan mulai mendaki. Ia maju terus, kira setumbak lebih, baru ia sampai di tempat terbuka di mana ia bisa bangkit berdiri. Ia tidak takut, ia maju terus. Sebentar saja, anak ini lihat jalan menikung. Ia semakin waspada, ia maju sambil cekal keras pedangnya. Ketika ia telah lalui tiga tumbak, ia menghadapi sebuah kamar batu. Ia hampirkan mulut pintu, ia menyului dengan obornya. Tiba-tiba ia terperanjat, sampai ia keluarkan keringat dingin. Duduk di atas batu, di tengah-tengah kamar, ada satu rongkong manusia, lengkap dengan kepala dan tangannya, dan kedua tangannya rebah di atas pangkuan. Dengan hati memukul, Shin Chiei awasi tulang-ulang manusia itu, setelah itu baru ia memandang ke sekitar kamar. Syukur untuk ia, di situ tidak ada lagi lain pemandangan yang mengerikan. Malang melintang di tanah di depan rongkong itu ada belasan Kim Chow Achui. Di samping rongkong ada terletak sebuah pedang. Di tembok kamar ada sederetan gambar ukiran dari tubuh manusia lengkap, cuma sikapnya berlainan, kakinya dipakai menendang, mirip dengan orang yang lagi berlatih silat. Ia awasi semua gambar itu, ia perhatikan, tak mengertilah ia. Entah apa maksudnya gambar-gambar itu. Di ujung dari gambar ukiran yang penghabisan, dengan diukir juga, ada beberapa baris dari 16 huruf. Shin Chiei dekati, lalu ia membaca. Begini bunyinya, mustika berharga, ilmu rahasia, diberikan kepada yang berjodoh. Siapa masuk dalam pintuku, menemui bencana jangan penasaran, Shin Chiei masih hendak perhatikan kamar itu ketika ia dengar samar-samar suara orang memanggil, lantas ia bertindak keluar, tempo ia sampai di tikungan, ia kenali suaranya Bok Siang Tol Jin, yang masih memanggil-manggil namanya. Lantas ia menyahuti, terus ia merayap keluar. Bok Jin Cheng dan Bok Siang, di atas jurang, menantikan setian lama, selama itu, mereka pun ulur dadung makin lama makin panjang, karena itu, setelah menantikan pula setian lama, Seng Murid masih belum kembali, keduanya berkhawatir. Nanti aku lihat, kata Bok Siang, yang lantas saja merayap turun. Ia tidak bisa masuki terowongan, maka dari mulut itu, ia teriaki muridnya berulang-ulang. Ia merasa hatinya lega kapan ia dengar jawaban muridnya, yang pulantas keluar. Dengan satu tanda, Bok Jin Cheng dan apa tarik dadung, maka di lain saat, dua-dua Bok Siang dan Seng Chie kembali di antara mereka, tetapi Seng Chie dengan pakaiannya kotor dan mukanya berlepotan debu dan lumut. Bocah ini pun perlihatkan gromen tegang. Dua-dua Bok Jin Cheng dan Bok Siang duga anak ini menghadapi suatu apa yang luar biasa, dari itu mereka antap orang tetapkan hati. Lagi sesaat barulah Seng Chie bisa tuturkan apa yang ia tampak dalam kamar batu gua itu. Tidak salah lagi, rongkong itu mesti ada rongkong hee soat giee, berkata Bok Jin Cheng. Aku tidak sangka, seorang kosnya luar biasa bisa akhirkan penghidupannya di tempat ini. Sungguh sayang, apakah artinya pesanannya enam belas huruf itu tanya Bok Siang? Bok Jin Cheng berdiam sesaat, baru ia menjawab. Kelihatannya Kim Choa Long Kun mesti simpan benda berharga, entah mustika apa, berkata dia. Dia mempunyai ilmu silat yang lihai sekali, mestinya ia tinggalkan itu dalam gua-nya, setahu dengan care apa. Mungkin dia nantikan orang yang berjodoh dengannya untuk hadiahkan warisannya itu. Dia ada seorang dengan tabiat ku kuai sekali, rupanya dia anggap, siapa nanti peroleh warisannya itu, ialah yang dianggap sebagai muridnya. Dengan kata pintuku, tentu dia maksudkan golongannya. Tapi mungkin kamarnya, itu, ada, suatu, ancaman, juga, di dalam malapetaka. Melihat bunyinya pesan, itu mungkin benar, kata Bok Siang. Hanya entah keandahan apa adanya itu, Bok Jin Cheng menghela nafas, lalu ia kata, kita tak harap warisan ilmu silat dan mustikanya itu, tetapi, Sin Cie, besok pergilah kau memasuki pula gua ini, kau mesti galikan lobang, untuk kubur rongkong Kim Choa Long Kun, yang kita hormati sebagai Cian Pungue, orang yang tertua. Kau mesti nyalakan lilin dan pasang heel, dan hunjuk hormatmu sambil berlutut. Secara begini kita jadi hormati dia, Sin Cie Manggut, ia suka dengar perkataan guunya itu. Bok Siang Tolo Jin pun setuju pikiran sahabatnya itu. Besoknya pagi Sin Cie pergi pula ke jurang dengan bekal juga pacul. Ia pergi berdua saja sama apa, si gagu. Bok Jin Cheng dan Bok Siang tidak turut, karena mereka anggap gua itu tidak ada bahayanya. Sin Cie bekal tiga batang obor, karena ia tahu ia bakal berdiam lama di dalam gua. Apa kerek turun anak ini? Dengan cepat Sin Cie dapat merayap ketikungan di mana ia bisa bangun untuk berdiri, terus saja ia hampirkan kamar. Paling dulu ia gali lobang di dekat pintu, untuk pendam obornya, supaya ia tak usah pegangi terus obornya itu. Dengan begitu, ia bisa bergerak dengan leluasa. Habis itu barulah ia hadapi rongkong Kim Choa Long Kun. Suhu bilang dia ada seorang koseng luar biasa, entah kenapa dia menutup metu di sini, ia berpikir. Setelah dia meninggal dunia, tak ada orang kubur mayatnya, sungguh kasihan. Bocah ini lantas jatuhkan diri di depan rongkong itu, untuk Pai Kuowi. Tau Cu Adawan Sin Cie berkata ia dalam hatinya, setelah ia manggut beberapa kali, dengan kebetulan saja, Tau Cu dapat menemui jenazah Tai Hiap ini. Hari ini ingin Tau Cu kubur jenazah Tai Hiap, harap Tai Hiap nanti beristirahat dengan tenang dan kekal di sini, baru habis Sin Cie hunjuk hormat itu, dari arah luar gua telah mengembus angin dingin, yang rupanya meniup dari dalam jurang, sampai hawa dinginnya membuat ia bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri. Habis itu, Sin Cie lantas mulai menggali lubang. Ia tadinya duga, tanah di dalam kamar itu mestinya keras, siapa tahu, begitu ujung pacul mengenai tanah, hatinya menjadi lega. Tanah itu empuk. Karena ini, ia bisa bekerja dengan cepat. Tiba-tiba terdengar satu kali suara membeletuk. Itulah tanda ujung pacul mengenai barang keras, mungkin besi. Untuk dapat kepastian, Sin Cie ambil lobor, untuk dipakai menyului dekat-dekat. Segera ia dapatkan selembar papan besi. Ia memacul terus tanah di sekitar besi lembaran itu, kemudian ia angkat besinya. Di bawah lembaran besi itu ada sebuah peti besar dua kaki persegi. Dengan dorongan perasaan ingin tahu, Sin Cie angkat peti besi itu, yang tingginya kira-kira satu kaki. Beratnya peti itu tidak luar biasa, maka itu bisa diduga, isinya mesti tak banyak. Oleh karena tutup peti tidak dikunci, dengan gampang Sin Cie dapat buka itu. Peti itu cetek sekali, hingga Sin Cie menjadi haran. Heran, pikir si anak muda. Peti besar dan tinggi, kenapa dalamnya cetek di dalam peti terletak selembar sampul di atas mana ada tulisan delapan huruf besar, yang berbunyi, siapa dapati petiku, boleh buka surat ini. Melihat demikian, Sin Cie jumput sampul itu, untuk dibuka dan keluarkan suratnya, yang warnanya sudah berubah menjadi kuning dekil. Ia beber surat itu, lantas ia bakat, barang dalam peti ini, diwariskan kepada yang berjodoh. Hanya siapa dapatkan peti, mesti lebih dahulu kubur tulang-tulangku, bersama surat itu, di dalam sampul, ada dua sampul lain, sampul-sampul yang lebih kecil. Di atas sampul yang satu tertulis, aturan membuka peti. Di atas sampul yang kedua ada tulisan, ker-ker mengubur tulang-tulangku. Setelah membaca ini, baru Sin Cie tahu, peti itu adalah pisannya. Lantas ia angkat peti itu, untuk digoyang-goyang. Sekali ini, ia dengar suara apa-apa dari dalam peti. Di dalam hatinya, bocah ini kata, aku melainkan berkasehan rongkongnya terlantar, maka aku kubur padanya, sama sekali aku tidak ingin temahai barang-barangnya, lantas Sin Cie buka sampul yang bertulisan, ker-ker mengubur tulang-tulangku. Di dalam situ ada selembar kertas putih dengan tulisannya, jikalau kamu bersungguh-sungguh hati hendak mengubur tulang-tulangku, setelah menggali lobang, tolong gali lebih jauh tiga kaki dalamnya, di situ barulah pendam aku. Dengan aku berdiam lebih dalam di tanah, dapatlah aku bebas dari gangguannya segala kutu dan semut. Setelah membaca, Sin Cie berkata dalam hatinya, aku hendak jadi orang baik, tak boleh aku kepalang tanggung, baik aku turuti pesannya, dan ia angkat pula paculnya, untuk menggali lebih jauh. Kali ini tanah itu kecampuran batu, tidak gampang untuk memacul leluasa seperti tadi, maka tak peduli dia telah berlatih, bocah ini toh mandi keringat. Ketika ia menggali dalam hampir tiga kaki, mendadakan ujung paculnya membentur pula suatu benda keras, hingga terdengarlah suara nyaring. Karena tadi telah dapati pengalaman, walaupun ia merasa heran, Sin Cie gali terus tanah itu. Kembali ia dapati sebuah peti besi, yang terlebih kecil, cuma satu kaki persegi. Orang gagah luar biasa ini benar-benar kukauai, pikir dia. Entah apalagi dia simpan dalam peti ini, ia angkat peti, yang ia bisa buka dengan gampang. Kembali ia lihat selembar kertas yang ada tulisannya. Apabila ia sudah baka bunyinya, ia kaget hingga ia mandi keringat dingin. Surat dari peti yang kecilan berbunyi sebagai berikut, kau benar-benar ada seorang baik hati dan jujur. Karena kau urus penguburanku, sudah selayaknya aku balas kebaikanmu dengan barang mustika dan ilmu kepandayan rahasia. Jikalau peti yang besar dibuka, dari dalamnya bakal menyambar keluar anak-anak panah beracun. Surat dan peta yang berada di dalam peti itu pun palsu semuanya, malah ada racunnya juga. Itu semua ialah untuk ajar adat kepada orang-orang jahat. Barang yang tulen berada dalam peti kecil ini. Sin Chie Insyaaf, ia tidak mau sia-siakan tempoh lagi. Ia letaki kedua peti di pinggiran, ia rapikan lobang galiannya itu, lalu dengan sikap menghormat. Ia pindahkan tulang-tulangnya Kim Chowalong Kun, akan diletaki dengan hati-hati, sesudah mana, ia uruki dengan tanah, atasnya ia bikin rata, setelah ini, ia kembali sojakui beberapa kali. Sampai di situ, selesailah sudah ia dengan kewajibannya sebagai ahli waris, maka dengan pondong kedua peti, Sin Chie bertindak keluar kamar, terus sampai di tikungan. Di sini sekarang ia bisa lihat segala apa dengan nyata, karena hatinya lega bukan main. Ia dapatkan mulut gua tersusun batu, rupanya sengaja Kim Chowalong Kun atur demikian, untuk mencegah orang masuk ke dalam guanya ini. Ia lantas singkirkan semua batu itu, hingga di situ jadi terbuka satu terowongan yang cukup lega. Ia buka gua ini supaya besok lusa, ia bisa ajak kedua gurunya masuk ke situ untuk memeriksa. Sesampainya di mulut terowongan, Sin Chie memanggil apa sambil tarik dadung, maka di lain saat ia sudah dikerak naik oleh si Gagu. Lekas-lekas ia lari pulang, untuk menemui kedua gurunya. Ketika itu Bok Jing Cheng dan Bok Siang Tolo Jin sedang main catur, mereka tunda permainannya, akan dengari penuturannya murid mereka. Sin Chie menuturkan segala apa dengan jelas. Bok Siang lihat surat-surat itu, diam-diam dia terperanjat dalam hatinya. Bok Jin Cheng pun dapat perasaan sebagai dia. Kemudian ia buka sampul yang bertuliskan aturan membuka peti, ia ambil suratnya, untuk dibaca, begini, di kiri dan kanan peti ini ada pesawat rahasianya, maka itu, untuk membukanya, peti mesti dipegang dengan kedua tangan dan dibukanya dengan keras dan berbareng, baru tutupnya akan terbuka. Bok Siang Tolo Jin dan Bok Jin Cheng mengulurkan lidah mereka saking kagum. Itulah hebat. Jiwanya Sin Chie seperti telah dihidupkan pula berkata imam itu. Coba dia temaha sedikit saja, dia tidak kubur dulu jenazah dan lantas mendahului membuka peti, tentu anak-anak panah beracun tidak akan beri dia ampun, ia lantas suruh si Gagu ambil sebuah tong besar, di kiri dan kanan itu, kira sebatas peti besi, dia bikin dua lubang, kemudian peti itu diletaki dalam tong itu, terus atasnya tong ditutup dengan papan tutupannya. Mari, Bok Siang mengajak Sin Chie. Berdua mereka masuki sebelah tangan mereka masing-masing ke dalam lubang tong, untuk pegangi peti di bagian pentolannya, lalu dengan beri tanda, keduanya menarik dengan berbareng, dengan dikagepti. Menyusul itu terdengarlah satu suara menjeblak. Itulah rupanya, ada tanda dari terbukanya lapisan yang kedua. Lalu menyusul itu terdengar dua rupa suara beruntun, berbunyi seperti barang nancap dan nyaring dung, dung, hingga tong itu sedikit menggetar. Sin Chie tunggu sampai suara sudah berhenti, ia hendak buka tutup tong itu. Tunggu Bok Jin Cheng mencegah sambil tarik lengan muridnya. Baru guru ini tutup mulutnya atau segera terdengar suara susulan seperti barusan. Masih Bok Jin Cheng menunggu setian lama, baru ia buka tutup tong, untuk dibalik, maka untuk keheranan mereka, mereka dapati tutup tong itu tertancap banyak anak panah, sampai beberapa puluh batang. Pak Chiu Sian Wan Bok Jin Cheng ambil jepitan, untuk jepit dan cabut bergantian semua gandewa itu, yang ia letaki di pinggiran. Ia takut untuk cekal semua senjata itu. Melihat semua itu, Bok Sian Tol Jin menghela nafas. Ini orang pandai memikir dalam sekali, memuji dia. Rupanya dia kuatir, dengan penyerangan pertama saja, penyerangannya itu nanti gagal, maka ia atur serangan susulannya yang kedua kali, lantas imam ini, kuya yang cusi bajangan iblis, jumput keluar peti besi dari dalam tong itu, maka dapatlah mereka lihat, setelah lapis yang kedua terbuka, di dalam situ ada kawat-kawat malang melintang. Terang itu ada kawat-kawat yang merupakan pesawat, yang membuat anak-anak panah bisa melesat menyambar sendirinya, sebagai kesudahan dari titarinya perahasia. Dengan gunai jepitan, kuya yang cubok Sian Tol Jin singkirkan semua kawat itu, di sebelah bawah itu ia tampak sejilid buku dengan kalimatnya Kim Choa Pit Kit, atau Kitab Rahasia Kim Choa. Dengan Kim Choa, ular remas, pasti dimaksudkan Kim Choa Long Kun. Dengan terus gunai jepitan itu, boks yang balik beberapa halaman dari Kitab Rahasia itu, di dalamnya kedapatan tulisan huruf-huruf kecil berikut rupa-rupa gambar atau peta, juga peta bumi. Sejumlah gambar orang memperlihatkan pelbagai sikap latihan silat. Gambar-gambar lainnya adalah contoh rupa-rupa alat senjata. Semua orang tonton kitab itu dengan kekaguman. Habis itu, boks yang buka peti besi yang kecil, yang tidak pakai pesawat rahasia lagi, isinya adalah sebuah kitab serupa seperti kitab yang pertama itu, sama ukuran dan romannya, sama kalimatnya, akan tetapi kapan telah. Di balik-balik lembarannya, isinya beda dari kitab yang pertama itu, beda tulisannya, gambarnya, petanya. Yang belakangan ini adalah kitab yang sejati. Benar-benar Kim Choa Long Kun sangat luar biasa, memuji Bok Jin Cheng, si lutung sakti tangan delapan. Untuk menghadapi orang yang tak sudi kubur rongkongnya, dia telah asah otaknya membuat ini kitab palsu serta panah rahasianya yang beracun. Bukankah ia telah menutup mata? Kenapa ia bersiaga begini rupa terhadap orang yang masih belum diketahui bermaksud buruk atau baik? Dia adalah seorang, yang bisa dianggap cupat pandangannya, menyatakan boks yang tolo Jin, maka juga ia telah dapatkan hari akhirnya begini rupa. Bok Jin Cheng manggut-manggut, ia menghela nafas pula. Shin Chie, pergi simpan kedua peti besi ini berikut semua isinya, kemudian kata Sang Guru kepada mulidnya. Kim Choa Long Kun berpemandangan sempit, kitabnya ini tidak ada fakdahnya untuk dibaca, Shin Chie turut kata gurunya, ia benakan kedua buku, ia tutup kedua peti, lalu ia bawa pergi untuk disimpan. Sejak itu bocah ini lanjuti latihan silatnya dengan bertambah-tambah rajin, boks yang sangat sayangi dia hingga dia diwariskan kepandayan ilmu entengkan tubuh dan senjata rahasia, tak ada yang guru kedua ini sembunyikan. Karena habis itu, selang beberapa bulan, imam ini pamitan untuk turun gunung, buat kembali hidup berkelana. Shin Chie merasa berat untuk berpisahan tapi tak dapat ia mencegah guru ini. Maka selanjutnya, ia belajar terus di bawah pimpinan tunggal dari gurunya. Bok Jin Cheng juga, telah wariskan kepandayanya kepada muridnya ini yang berbakat dan rajin dan ulet, hingga beberapa tahun telah lewat seperti tanpa dirasai. Maka akhirnya, ketika sampai di tahun ke-16 dari Kaisar Chong Cheng dari Ahalabeng, Shin Chie telah masuk usia 20 tahun. Setelah 10 tahun lebih terlatih, sekarang Shin Chie telah punyakan kepandayan yang berarti. Dari Bok Jin Cheng ia peroleh terutama ilmu silat pedang Hoa San Pei, sedang dari Bok Xiang Tao Jin, ia dapatkan ilmu entengkan tubuh dan senjata rahasia biji catur, Wia Kie Chu. Ia jadi telah gabung larisan ilmu kedua kaum. Tapi sementara itu, sudah belasan tahun ia tak pernah turun gunung, maka mengenai urusan dunia, ia ada gelap sekali, kecuali yang ia dapat dari penuturan-penuturan kedua gurunya, sedang sebaliknya, dunia Kang Ngong juga tak tahu yang kaum Hoa San Pei telah punyakan satu murid penutup seperti anak muda ini. Pada suatu pagi dari permulaan musim semi, selagi Shin Chie berlatih silat dengan Tai Yee dan Xiao Kuei temani dia, tiba-tiba apa muncul dari dalam seraya terus gerak-gerakan tangannya. Ia mengerti, tentulah gurunya panggil padanya, tidak ayah lagi, ia berhenti berlatih, dengan cepat ia bertindak masuk ke dalam kamar gurunya. Untuk keheranannya, ia dapati dua orang asing, yang tubuhnya besar, berdiri di samping gurunya itu. Ia heran karena ia tahu, kecuali boks yang tolojin, lain orang belum pernah mendaki puncak tertinggi dari gunung Hoa San ini. Ia pun tidak kenal dua orang itu. Shin Chie, inilah ong Toako dan ini Khao Toako, berkata sang guru begitu ia tampak munculnya murid itu. Mari kamu bikin pertemuan, karena disebutnya panggilan Toako, Shin Chie duga dua orang itu adalah sahabat-sahabat gurunya, ia lantas maju. Mendekati untuk memberi hormat sambil bersojakui, seraya memanggil, susiok tapi dua orang itu lekas-lekas pai kui, untuk balas kehormatan itu, seraya berulang-ulang mereka kata, tak berani aku terima hormat ini, Wan Susiok, silakan bangun Shin Chie melengat. Dia panggil mereka Susiok, paman guru, sekarang mereka panggil dia Susiok juga. Tidakkah itu aneh? Bok Jin Cheng tertawa berkah-kahkan. Kamu semua bangun berkata dia. Anak muda itu lantas berbangkit, untuk pandang dua tetamu itu, hingga sekarang ia bisa melihat lebih tegas, mereka dendan sebagai orang tani, nampaknya mereka gesit, melainkan wajahnya tegang atau likat. Pak Chiu Sian Wan tertawa pula, tapi sekarang sambil terus berkata kepada muridnya itu, belum pernah kau turut aku turun gunung, karena itu kau tidak tahu berapa tinggi tingkat derajatmu. Kamu bertiga tak usah Sojie dan Men Sojakui terhadap satu dengan lain, tak usah juga kamu saling memanggil Susiok. Baiklah kamu memanggil saudara satu sama lain menuruti usia kamu masing-masing, nyata kedua orang Siong dan Sikahao itu ada saudara-saudara seperguruan, Bok Jin Cheng itu ada Susiok, paman guru mereka, meski benar mereka terlebih tua sedikit daripada Sin Cie, dalam hal derajat, Sin Cie ada lebih tinggi setingkat. Kedua toa kamu ini datang dari Soasai atas titahnya Chiang Kun Lichu Seng, Seng guru menerangkan pula. Di Soasai ada urusan penting yang mesti dirundingkan, maka itu besok aku mesti turun gunung, Sin Cie heran tapi ia tidak mencegah. Suhu, aku toh boleh turut, supaya aku bisa lihat Sui Sioksu mohon dia, yang tidak bisa lupa paman angkat itu. Pernah beberapa kali ia minta turun gunung akan sambangi Seng Paman, saban-saban gurunya ini mencegah. Mendengar permintaan muridnya itu, Bok Jin Cheng tertawa. Kedua pemuda Siong dan KHO itu duga guru dan murid itu hendak bicara, mereka minta perkenan, lantas mereka pergi keluar. Segera juga Seng guru berkata pada muridnya, sekarang ini tentara rakyat sedang maju, kedua provinsi Siam Sai dan Soasai bakal lekas dirampas pihak kita, maka itu sekarang ada ketikannya untuk kau turun gunung, buat sekalian menuntut balas kepada musuh ayahmu. Kau telah minta perkenan buat kau pergi bunuh Kaisar Chong Cheng, aku selalu menolaknya, kau tahu apa sebabnya mungkin, karena kepandaianku belum cukup, sahut Seng murid. Itu ada salah satu sebab, jawab Seng guru. Masih ada satu sebab lain, yang terlebih penting. Kau duduk, mari kita bicara pelahan-lahan, Sin Chie menurut, ia duduk di depan gurunya. Selama beberapa tahun ini, suasana di tapal batas ada tegang sekali, menerangkan Bok Jin Cheng. Bangsa Boan kandung maksud yang tak dapat kita duga-duga, tidak ada satu hari yang mereka lewatkan tanpa niat menerjang masuk ke Tionggoan. Kaisar Chong Cheng memang senantiasa bersangsi, akan tetapi dibanding dengan Kaisar-Kaisar yang telah marhum, Ki Cheng atau Tian Ki, dia masih terlebih baik. Umpama karena dendaman pribadi, kau nerobos ke dalam istana, kau bunuh dia, maka, penggantinya tentu puteranya yang belum dewasa. Dengan putera mahkota belum tahu apa-apa, pemerintahan pasti bakal terjatuh ke dalam tangannya Menteri Kebiri. Apabila ini sampai terjadi, aku khawatir negara kita bakal terampas lain bangsa. Dengan begitu, tidakkah kau bakal jadi rakyat yang paling berdosa? Marhum ayahmu berkorban selagi menangkis serangan bangsa Boan, cita-citanya adalah merampas Liao Tong, sekarang di dunia baka, apabila dia ketahui perbuatanmu, pasti tidak akan murka dan akan kutuka sebagai anak putriong puthau, tak setia dan tak berbakti. Sin Chie terkejut, hingga ia mandi keringat dingin. Urusan negara adalah urusan besar, urusan pribadi adalah urusan kecil, menjelaskan pula Sang Guru. Inilah sebabnya kenapa aku cegah kau pergi bunuh Kaisar Chong Cheng. Akan tetapi keadaan sekarang ada lain. Giamong bakal segera rampas siamsai dan soasai, mungkin dalam satu atau dua tahun gak akan duduki ibu ketatak hia. Apabila cita-cita ini tercapai, Giamong yang bakal pegang pimpinan. Setelah rakyat semua bersatu padu, kenapa kita mesti khawatirkan lagi bangsa Boan di Liao Tong nanti terjang kita bergolak darah Sin Chie mendengar kata-kata yang bersemangat dari gurunya itu. Sekarang ilmu silatmu telah ada dasarnya, berkata pula Sang Guru. Memang ilmu silat tidak ada batasnya, akan tetapi semua kepandaianku, aku telah wariskan kepadamu, maka mengandal kepada dirimu sendiri, aku percaya kau akan bisa berbuat banyak. Kau tinggal membutuhkan latihan lebih jauh dan pengalaman, kau sudah boleh turun gunung. Besok aku akan berangkat, tak dapat kau turut langsung bersama, kau harus tunggu sampai satu bulan, lantas kau boleh berangkat sendiri, kau menuju langsung. Kedalam angkatan perang Giamong disoasai untuk cari aku, Sin Chie Girang, ia terima baik pesan guru itu. Baik suhu, aku menurut, kata dia. Bok Jin Cheng telah beritahu banyak kepada muridnya ini tentang segala galanya kaum Kang Ngong, tapi sekarang, ia telah ulangi itu agar murid ini ingat pema-pema, kemudian ia tambahkan, kau jujur dan berhati-hati, aku percaya kepadamu, tetapi kau masih muda, semangatmu sedang berkobar-kobar, maka pesanku sekarang adalah mengenai para Sekilok, kau mesti waspada luar biasa. Sudah banyak buktinya bagaimana orang gagah perkasa rubuh di tangan orang perempuan, hingga tubuhnya bercelaka dan namanya rusak. Kau ingat ini baik-baik, Sin Chie terima pesan penting dari gurunya ini. Besoknya pagi, belum terang tanah, Sin Chie sudah bangun dari tidurnya, ia minta apa? Ia nyalakan api dan masak nasi, sesudah barang makanan siap, ia pergi ke kamar gurunya, untuk undang guru itu dahar, akan tetapi kapan ia sampai di dalam kamar, ia dapatkan sebuah kamar kosong. Di luar tahunya, tadi tengah malam, guru itu sudah berangkat bersama-sama si Ong dan KHO, kedua Suheng itu. Bengong ia mengawasi pembaringan tak ada isinya dari gurunya. Tapi kapan ia ingat, segera juga ia bakal turun gunung, ia lari ke dapur, untuk beritahukan itu kepada apa, si Impeh Gagu. Ia ada sangat gembira, siapa tahu, apa sebaliknya berduka, dia putar tubuhnya dan ngeloyor keluar, meninggalkan kawan ini. Menampak demikian, Sin Chie jadi terharu. Si Gagu ini ada kawannya 10 tahun lebih, mereka hidup rukun bagaikan saudara kandung, sekarang tiba-tiba mereka bakal berpisah, tidak aheran apa lesu dan berduka. Ia pun, dengan memikir sekelebatan saja, tak ingin berpisah dari kawan ini. Dengan cepat, 8 hari telah berselang, selama itu tetap Sin Chie berlatih dengan rajin, hanya sekarang, kapan ia memandang sekitarnya, ia merasa berat akan tinggalkan gunungnya itu. Malam itu, habis bersantap, ia duduk seorang diri menghadapi api. Ia pilih sejilid kitab gurunya, ia baka itu. Kira-kira satu jam kemudian, selagi ia hendak padamkan api, untuk tidur, apa bertindak masuk ke dalam kamarnya, terus si Gagu bicara dengan gerakan tangan kaki. Itu artinya, ada orang asing yang telah datangi tempat mereka. Nanti aku lihat, kata Sin Chie yang berniat keluar, tetapi apa cegah ia seraya beri tanda bahwa dia sudah memeriksa, tapi orang asing itu tidak kelihatan bekas-bekasnya. Ia masih khawatir, ia keluar juga dengan ajak dua orang hutannya. Ia meronda tanpa hasil, sekembalinya, ia lantas masuk tidur. Kira tengah malam, anak muda ini mendusin dengan kaget. Ia dengar suara berpekitnya Taiweye dan Siawkoai. Ia lantas berbangkit, akan duduk untuk pasang kuping. Mendadakan ia cium bau hiu wangi, hingga ia terkejut dan dalam hatinya, berteriak, selaka, segera ia menahan napas, ia berloncat turun. Apa mau, kedua kakinya hilang tenaganya, ia injak tanah dengan tubuh terhuyung-huyung, hampir saja ia rubuh. Berbareng dengan itu, pintu kamar tertembrak dari luar, terpentang karena satu dupakan keras, lalu satu bajangan lompat masuk, menyusul mana, sebuah golok menyambar ke arah si anak muda. Sin Cie rasai kepalanya pusing sekali, akan tetapi ia masih sadar, ia mencoba kuati diri, maka itu, ia dapat berkelit, akan ego sebah cokan, berbareng dengan mana, ia balas menyerang dengan tangan kanannya. Bajangan itu putar tangannya, untuk balik babat lengan lawan. Menghadapi musuh gesit itu, Sin Cie tidak mau memberi ketika, ia nyamping dan menyerang pula dengan tangan kiri, hingga mengenai punda orang itu. Dia telah gunai tenaga besar. Menyerang itu merasa kesakitan, tubuhnya limbung. Nampaknya ia heran, musuh yang telah terkena asap hiopulas, masih demikian gagah. Ia tentu telah rubuh ji kalau tidak satu kawannya, yang menyusul masuk, tahan tubuhnya. Dia gagah kawan ini tanya. Sin Cie tidak perdulikan musuh ada berdua, ia hendak menyerang terus, tetapi sekonyong-konyong kepalanya jadi sangat pusing, tidak ampun lagi, ia rubuh tingsan. Entah berapa waktu telah lewat, waktu ia mendusin, ia rasai seluruh tubuhnya lemas dan yilu, ketika ia coba geraki tangan dan kakinya, ia kaget tidak terkira. Ia telah terbelenggu seluruh tubuhnya. Api dalam kamarnya terang, ia lihat dua musuhnya asik geledah kamarnya, peti pakaiannya dibongkar. Selaka, pikir ia, yang jadi mendongkol, berbareng masgul dan menyesal. Ia sesalkan diri tidak punya guna. Baru beberapa hari gurunya meninggalkan dia, dia sudah kena orang serbu, dia kena dirubuhkan, bagaimana nanti dia mampu menuntut balas untuk ayahnya? Tapi ia sadar, maka ia lantas cutup kedua matanya, untuk berpura-pura belum mendusin dari gangguan Hiopulas, untuk mengawasi gerak-gerik orang, ia buka sedikit matanya. Orang yang satu kurus kering, usianya lima puluh lebih, kulit mukanya kering. Orang yang kedua ada satu pendeta yang tubuhnya besar dan gemuk. Melihat potongan tubuh dia ini, ia percaya dia adalah yang barusan bertempur dengannya. Di gunungku ini ada barang berharga apa, maka mereka datangi untuk dirampok pikir dia. Ada juga uang lima puluh perak peninggalan suhu, buat bekal aku di jalan. Jangan-jangan mereka bukannya penjahat biasa, pendeta ini koson, si kurus juga tidak lemah, mungkin mereka hendak mencari balas, tetapi kenapa mereka tak lantas binasakan aku? Apa perlunya mereka menggeledah sebari berpikir, Sintia coba kerahkan tenaganya, untuk bikin putus pengikat tubuhnya. Ia tahu, dalam keadaan biasa, dadung itu tidak bisa rampas kemerdekaannya untuk selamanya. Baru ia mencoba atau ia mundur sendirinya, hatinya mendongkol dan kecewa. Dua orang tidak dikenal itu ada bangsa ahli, mereka tahu lawan lihai, di waktu membelenggu, mereka seling itu dengan sepotong bambu di antara kedua tangan, jikalau si korban berontak, sebelum dadung putus, bambu itu akan pecah terlebih dahulu, suaranya pasti meletak dan berisik, hingga orang akan ketahui percobaannya itu. Maka ia lantas berdiam, untuk cari daya lain. Sekonyong-konyong si Huo Shio jadi kegerangan. Di sini ia berseru. Sintia lihat, dari kolong pembaringan, pendeta itu seret keluar peti besi yang besar, peti besi warisan Kim Choa Long Kun. Si kurus kering menoleh, ia pun nampaknya jadi sangat girang. Berdua mereka lantas duduk di samping meja, mereka buka tutup peti, untuk keluarkan isinya, itu jilid kitab yang berkalimat Kim Choa Pit Kit. Membaca kalimat itu, si gundul tertawa terbahak-bahak, benar-benar di sini kata di adegan nyaring. Suko, tak kecualah usaha kita selama 15 tahun mencari ini lantas dia balik lembarannya kitab itu, dia dapati banyak gambar lukisan serta huruf-huruf halus yang merupakan keterangannya, saking girang, kepalanya digoyang-goyang, dia garuk-garuk belakang kunya. Mendadak si kurus berseru, eh, dia mau lari dia menunjuk kepada Sin Cie. Anak muda ini terkejut, ia menduga orang pergoki ia telah sadar. Si Huo Shio agaknya kaget, ia menoleh dengan segera. Sekonyong-konyong si kurus geraki sebelah tangannya, lalu sejenak saja, bebokongnya si kepala gundul tertuncap isau belati, yang masuk dalam sampai di batas dagangnya, sesudah mana, dia loncat minggir, untuk segera hundus pedangnya. Ia bersikap untuk bela diri, terutama mukanya, yang dialingi pedangnya itu. Si pendepta kaget, dia menoleh, dia tertawa meringis. Kita berdua saudara telah mencari lamanya 15 tahun, sekarang kita berhasil, lantas kau hendak kangkangi sendiri, kau turunkan tangan jahat, ha 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 ha. Ha 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 itulah suara tertawa hebat dan seram sekali, sampai pun Sin Cie bergidik. Huo Shio itu ulur tangannya ke belakang, dia berniat mencabut pisau belati itu, akan tetapi tangannya itu tak dapat menyampaikannya. Mendadak dia menjerit, lantas dia rubuh terguling, dia berkelejatan, lalu seluruh tubuhnya diam. Si kurus khawatir kepada gundul ini belum mati, ia maju untuk menikam dua kali. Sin Cie kaget, hatinya mencelos, menampak orang demikian telengas terhadap saudara seperguruan sendiri. Jikalau aku tidak bunuh kau, apa mungkin kau tak nanti bunuh aku? Hektometer demikian si kurus perdengarkan suaranya. Rupanya ia curi gekawan itu, makanya ia turun tangan lebih dulu. Habis itu ia dupak dua kali tubuh gemuk dari si Huo Shio. Terima kasih telah menonton!